Intro Pesantren Lorong Rauda Indonesia Kejabatan Biringkanaya Kota Makassar menggelar syukuran hatam ikrajus amma bagi para santri yang telah lulus serta peluncuran buku bertajuk inspirasi dakwa faktual. Syukuran hatam ikrajus amma tersebut ditandai dengan pemberian piagam penghargaan kepada para santri yang telah lulus hatam ikrajus amma. Harun Al Rashid selaku ketua pelaksana kegiatan yang juga merupakan guru mengaji di pesantren Lorong Rauda Indonesia menerangkan bahwa para santri yang telah hatam ikrajus amma kali ini berjumlah 20 santri yang terdiri dari 3 kategori yaitu ibu-ibu Lorong Rauda, usia remaja, dan kategori anak-anak. Harun juga menyebutkan bahwa setelah ini para santri tersebut tidak akan berhenti belajar karena di masa yang akan datang para santri tersebut juga akan diproyeksikan menjadi guru mengaji di sanggar cinta Al-Quran milik pesantren Lorong Rauda Indonesia. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pesantren Lorong Rauda kini telah membina 36 sanggar cinta Al-Quran yang akan menghimpun para masyarakat sekitar Lorong pesantren Rauda untuk belajar mengaji dan khatam Al-Quran. Sementara itu, di tengah kegiatan tersebut dilaksanakan peluncuran buku karya Ustaz Rahim Mayaw Pimpinan Pesantren Lorong Rauda Indonesia bertajuk Inspirasi Dakwah Faktual yang diresmikan langsung peluncurannya oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia, Usama Ihsyam. Buku tersebut berisikan kesaksian dari para pendakwa pesantren Lorong yang banyak menginspirasi dalam hal pendakwaan. Target selanjutnya, santri di pesantren Lorong Rauda Indonesia ini dia terus belajar mengaji yang pada akhirnya akan diorditkan menjadi guru mengaji. Dan nanti di rumahnya dijadikan sanggar. Makanya di sanggar tersebut, sanggar cinta Al-Quran namanya dia akan mengolah sendiri sanggarnya. Dan pada akhirnya dia bisa mengajar mengaji. Diharapkan Pesantren Lorong Rauda Indonesia dan juga buku inspirasi dakwah faktual karya Ustaz Rahim Mayaw ini akan terus berkembang dan banyak menginspirasi masyarakat luas. TVRI Sulawesi Selatan melaporkan.